Tanaman sawi merupakan salah satu sayuran yang meninggalkan rasa pahit di lidah. Meski terkadang sedikit terasa pahit, daun sawi selalu dijadikan bahan konsumsi dalam keluarga. Bahkan ada yang mengatakan bahwa rasa pahit yang diberikan oleh daun sawi memberikan kenikmatan yang khas. Selain itu, sawi memiliki banyak manfaat. Adapun 30 khasiat dan manfaat sawi dibalik kesegaran daunnya antara lain, baik untuk diabetes. Satu cangkir rebus sawi hijau menyediakan sekitar 8 gram serat. The dietary guidelines for Americans merekomendasikan 21-25 gram hari untuk wanita dan 30-38 gram hari untuk pria. Sawi hijau juga mengandung manfaat antioksidan yang dikenal sebagai athelipoic acid, yang telah terbukti membuat kadar glukosa yang lebih rendah, meningkatkan sensitivitas insulin dan mencegah oksidatif stres yang disebabkan perubahan pada pasien dengan diabetes. Studi asam athelipoic juga menunjukkan penurunan neuropati preferdan atau neuropati otonom di diabetes. Dari catatan, kebanyakan studi telah menggunakan asam athelipoicintravena dan tidak yakin apakah suplementasi lisan akan menimbulkan manfaat yang sama. Mencegah kanker Sejak tahun 1980-an, manfaat sawi dapat menjaga asupan tinggi sayuran secara konsisten dapat dikaitkan dengan risiko lebih rendah menderita kolorektal dan kanker paru-paru. Sayuran ini memiliki senyawa yang mengandung sulfur yang dikenal sebagai glucosinolates, yang telah dipelajari memiliki kemampuan untuk menghambat proses kanker pada tahap perkembangan yang berbeda untuk kanker paru-paru, kolorektal, payudara, dan prostat. Studi awal baru telah menemukan bahwa glucosinolates mungkin juga efektif terhadap melanoma, kanker kerongkongan, dan kanker pankreas. Sawi hijau dan sayuran hijau lain yang mengandung klorofil dalam jumlah yang tinggi, dan telah terbukti efektif memblokir efek karsinogenik aminah heterosiklik, yang dihasilkan saat memanggang makanan. Jika cenderung menyukai makanan yang dipanggang sampai gosong, pastikan untuk memasangkan sayuran hijau untuk membantu meniadakan efek ini. Menyehatkan tulang asupan rendah vitamin K telah dikaitkan dengan resiko yang lebih tinggi karena patah tulang mengkonsumsi vitamin K adalah hal penting untuk kesehatan yang baik. Karena bertindak sebagai pengubah protein matriks tulang, meningkatkan penyerapan kalsium dan dapat mengurangi ekskresi kalsium. Satu cangkir rebus sawi hijau memberikan 770 mikrogram vitamin K, yaitu lebih dari 100% dari kebutuhan harian yang direkomendasikan. Manfaat sawi untuk membantu tidur dan suasana hati kandungan kolin dalam sawi hijau merupakan nutrisi penting untuk membantu tidur, gerakan otot, belajar dan memori. Kolin juga membantu untuk mempertahankan struktur membransel, membantu dalam transmisi impuls saraf, membantu dalam penyerapan lemak dan mengurangi inflamasi. Folat juga ditemukan dalam kolin, yang dapat membantu depresi dengan mencegah kelebihan homocysteine dari pembentukan dalam tubuh. Kelebihan homocysteine akan mengganggu produksi hormon serotonin, dopamine, dan norepinefrine yang mengatur suasana hati, tetapi juga tidur dan nafsu makan. Menyehatkan kulit dan rambut Sawi hijau juga bagus untuk kulit karena dikemas dengan manfaat vitamin A, nutrisi yang diperlukan untuk produksi sebum yang membuat rambut lembab. Vitamin A juga diperlukan untuk pertumbuhan semua jaringan tubuh, termasuk kulit dan rambut. Asupan manfaat vitamin C, satu cangkir rebus sawi hijau menyediakan lebih dari 50% dari kebutuhan harian, yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara kolagen dan memberikan struktur pada kulit dan rambut. Kekurangan zat besi merupakan penyebab umum masalah pada rambut, namun hal ini dapat dicegah dengan asupan makanan yang mengandung zat besi seperti hijau-hijau. Kurang mendapatkan asupan zat besi yang cukup dalam makanan, juga dapat mempengaruhi seberapa efisien tubuh menggunakan energi. Sawi hijau merupakan sumber zat besi yang besar, seperti yang terdapat pada manfaat bayam, manfaat ikan tuna dan telur. Manfaat sawi sebagai sumber antioksidan Sawi yang masih dalam keadaan segar merupakan sumber antioksidan yang sangat baik. Selain mengandung antioksidan, sawi ini juga mengandung mineral lain seperti vitamin A, C, E, karotan, dan juga mineral lain seperti kalsium, zat besi, magnesium, sung, kalium, selenium dan juga mangan. Membantu mengendalikan kolesterol pada tubuh. Manfaat sayur sawi berikutnya adalah membantu menjaga kadar kolesterol darah. Pada sawi hijau mengandung tinggi serat, serat ini membantu mengontrol kadar kolesterol jahat pada darah. Mengatasi peradangan dan pembentukan plak di arteri. Manfaat sayur sawi yang pertama yaitu membantu mengatasi peradangan. Sawi mempunyai kandungan fitonutrien, quercetin yang membantu mengatasi proses peradangan. Selain itu dua yaitu ini juga membantu mencegah timbulnya plak di daerah arteri. Bermanfaat untuk ibu hamil. Sawi mempunyai kandungan asam folat yang cukup tinggi. Asam folat ini membantu proses pertumbuhan dan perkembangan otak janin. Mengkonsumsi sawi saat masa kehamilan sangat disarankan karena tingginya nutrisi yang terkandung pada sawi tersebut. Beserta penjelasan lengkap, khasiat sawi membantu program diet. Sawi mempunyai kandungan kalori yang cukup rendah namun sawi ini mempunyai kandungan serat yang cukup tinggi. Kandungan serat yang tinggi pada sawi membantu melancarkan perus pencernaan kita. Hal inilah yang membuat sawi sangat cocok untuk dijadikan menu andalan diet. Mempunyai kandungan vitamin C yang tinggi. Kandungan vitamin C pada sawi ternyata jauh lebih tinggi daripada jeruk. Vitamin C ini berguna untuk menjaga kesehatan kita, mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Mengandung vitamin A untuk mata. Vitamin A amat baik untuk kesehatan mata. Dengan mengonsumsi sawi hijau ini, Anda akan memiliki penglihatan yang bagus. Selain itu, Anda juga bakal punya bentuk bola mata yang indah karena jernih bersinar, tidak mudah merah dan berurat. Manfaat sawi karena memiliki kandungan omega-3. Selain untuk kesehatan otak, omega-3 yang terkandung di dalam sawi hijau juga bisa untuk menyehatkan jantung. Membuat ritme depak jantung jadi stabil. Selain itu Anda juga akan terbebas dari penyakit katup jantung dan jantung koroner. Mengobati pusing Vitamin B kompleks yang terkandung di dalam sawi hijau bisa mengobati pusing di kepala Anda. Entah karena tekanan darah tinggi, rendah, maupun memang daya tahan tubuh sedang buruk sehingga merasa pusing, niscaya bisa sembuh. Membersihkan darah Darah manusia terkadang mengandung zat-zat yang beracun dan tidak baik. Sebaiknya Anda harus segera menyaring darah Anda dengan sawi hijau ini. Sungguh baik sekali efeknya membuang racun-racun melalui urin Anda. Meningkatkan nafsu makan Bila Anda sedang bermasalah dengan nafsu makan, ada baiknya mencoba khasiat sawi hijau ini yang memang baik sekali untuk meningkatkan nafsu makan. Banyak orang yang merasa kombinasi antara rebusan sawi ini dengan nasi dan sedikit sambal membuat seseorang jadilah hap makannya. Mencegah dehidrasi Kandungan air di dalam sawi hijau amat baik untuk mengatur kadar air di dalam tubuh sehingga Anda terbebas dari dehidrasi. Anda perlu tahu bahwa dehidrasi itu bisa mengancam nyawa. Mengandung kalsium Kalsium tidak hanya ditemukan pada ikan dan susu. Ternyata kalsium juga melimpah pada sawi hijau. Ini tentu akan baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi Anda. Sehingga terhindar dari pengapuran dan pengeroposan. Mencegah gondok Manfaat sawi putih juga dapat mencegah kerja kelenjar tiroid yang menyebabkan penyakit gondok karena mengandung poitrogen. Bersifat anti-inflamasi Khasiat sawi juga memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat mencegah peradangan kronis serta mengurangi risiko penyakit arthritis dan bengkak-bengkak lainnya. Ini karena sawi memiliki kandungan vitamin K dan asam lemak omega-3 yang memperkuat sistem imun tubuh. Selain itu juga mengandung isotiocianate yang berfungsi mencegah peradangan dan mengurangi risiko stroke, membantu detoks tubuh. Sawi yang kaya serat akan sekaligus menjadi agen detoks yang sangat baik di dalam usus. Selain itu, sawi juga mengandung sulfur dan antioksiden sehingga sangat baik dalam detoksifikasi tubuh. Karena sawi kaya akan klorofil, ini juga sangat baik dalam menyerap karbon dioksida yang akan mengeluarkan limbah dari dalam tubuh. Mengandung kalsium Kekurangan kalsium pada tubuh dapat menyebabkan terkena tekanan darah tinggi, osteoporosis, dan mudah patahnya tulang. Sawi daging sangat baik untuk mencukupi kalium yang tubuh manusia butuhkan, sehingga kejadian itu tak dapat terjadi. Untuk itu konsumsilah sayur ini agar mineral yang satu ini dapat kamu dapatkan. Kaya akan protein Protein yang berperan sebagai penghubung antar syaraf berupa triptotan ada pada manfaat sawi daging. Sehingga kebiasaan kamu seperti pola tidur, dan makan akan dikontrol oleh kandungan itu. Sehingga kesadaran ataupun gerakan kamu akan lebih rileks. Mempercepat penyembuhan luka Proses hidroksilasi dua asam amino berupa lisin dan prolin dapat berjalan lancar, dengan adanya vitamin C pada sawi daging. Kabarnya kedua kandungan tersebut adalah komponen pembentuk kolagen. Sehingga saat kamu luka, dapat segera dipercepat penyembuhannya. Tubuh Simak 18 manfaat selain sebagai bumbu dapur. Manfaat Manfaat sawi Khasiat sawi Manfaat sawi pagoda Manfaat sawi hijau Manfaat sawi pahit Manfaat sawi untuk ibu hamil Manfaat sawi untuk kesehatan Nah itulah artikel mengenai manfaat dan khasiatnya. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ingat terus untuk tetap dan selalu utamakan kesehatan.